itu sambil megangin lukanya pas saya buka melowoh melowoh temen-temen ya terus gunanya saya disini apa gitu loh ditakutin ya ini ini mosok tidur pisah ranjang sama saya belum ada satu minggu jatuh udah dua kali saya tuh sampai enggak enak hati loh sejarah ini 10 juta yuk gajian yang tewas nggak becus banget ngupain di wong2wong dulu saya nyerah dari jangka jam 5 pagi sekarang sudah jam 8 pagi tadi pagi-pagi kesini sama Pak Bos terus dibawain sarapan obatnya nenek juga dan tadi saya ditinggali uang 2000 untuk nanti takutnya kalau ada sesuatu karena tadi pagi sama sekali enggak ada rencana ya namanya kecelakaan ya enggak ada yang tahu jadi saya nangguk lambi yuk opos yang tak gawi mau cuma nenek tadi Alhamdulillah tak bawain jaket saya enggak pikirkan kalau sedih ini ini aku lagi nunggu tajik temen-temen katanya mau kesini tapi enggak tahu kesininya jam berapa ini aku lagi nunggu beliau dongak nih yuk temen-temen muka-muka nanak cepet sembuh aku sampai enggak tahu lagi harus gimana nyayale yuk nyayale loh nyayale loh nggak ada lawan temen-temen setengah 12 baru nyampe rumah ini bawang pombaiku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama aku Trisnania Alhamdulillah teman-teman ini sudah sampai rumah jadi karena tadi pagi nenek tuh jatuh yo main kamar sekitar jam 4 pagi beliau itu teriak-teriak manggil saya dan Alhamdulillah saya itu langsung sikap dengar ya langsung saya turun beliau sudah kecer-kecer berdarai wis penuh semuka terus sambil beliau itu sambil megangin lukanya pas saya buka melowoh melowoh temen-temen ya Allah bener-bener syok banget aku soh eh coro mentalku nggak aman penuh-penuh paling aku semabut tapi aku berusaha tenang terus saya ke atas mandil Pak Bos karena masih jam 4 jadi Pak Bos otomatis masih tidur lelap-lelapnya ya karena jam 4 itu masih masih lelap-lelapnya orang tidur jadi Pak Bos itu masih masih tidur dan digugah itu anggil banget sampai saya gedor-gedor tapi video dengan suara masih dengan suara yang sopan ya tapi ya saya gedor-gedor gitu akhirnya Alhamdulillah nya Pak Bos itu bangun dan saya bilang bahwa nenek itu jatuh di kamar dan saya nggak tahu gimana jatuhnya pokoknya ayo cepat ke bawah tengokin nenek akhirnya Pak Bos langsung ke bawah nyusul dan pas waktu Pak Bos ke bawah itu saya sudah ngambil beberapa kain kasar untuk ngelapin ngelapin darahnya nenek itu yang kocar-kacir ya sampai ke wis pokoknya sak jogan temen-temen dan posisi jatuhnya itu gimana saya nggak tahu nenek sendiri itu ditanyain juga bingung karena nenek itu terpengaruh obat tidur ya jadi separuh itu kayak orang lintur gitu loh beliau itu ditanya tadi gimana jatuhnya itu nggak tahu cuma beliau katanya itu kaget karena ada yang manggil katanya saya itu manggil-manggil beliau dengan suara yang sangat keras akhirnya beliau itu kaget lalu jatuh katanya begitu teman-teman itu entah cuma alasannya nenek karena takut dimarahin anaknya atau gimana atau bener-bener bener-bener memang ada yang manggil nenek saya nggak tahu tapi demi apapun saya itu nggak ada manggil nenek jam 4 pagi ngapain juga gitu ya saya itu bener-bener posisi lagi tidur dan beliau itu manggil-manggil lalu saya ke bawah itu wis darah tok temen-temen itu darahnya itu ada sebagian yang sudah kering mungkin nenek tuh jatuhnya berk sampai manggil saya itu terjedah waktu agak lama mungkin ya karena darahnya sebagian itu udah kering temen-temen dan waktu saya ke bawah saya tanya ke nenek tadi gimana jatuhnya itu nenek sudah lupa nggak tahu ya cuma itu tadi kamu tadi salahnya kamu manggil-manggil saya padahal saya sama sekali nggak nggak manggil-manggil beliau ngapain juga gitu nah sekedar informasi ya temen-temen jadi beberapa hari ini nenek tidur sendiri kan beliau itu nggak mau tidur sama saya pertama saya itu gampang denger telinga saya ini tengen temen-temen jadi nenek tuh setiap melakukan aktivitas di dalam kamar beliau itu nggak enak sama saya katanya saya jadi bangun saya tidurnya jadi terganggu ya pastilah ya namanya kita dikasih tanggung jawab dikasih amanah untuk menjaga beliau kalau beliau mau aktivitas apa kan otomatis kita harus bangun bantuin ya kan tapi beda menurut nenek menurut nenek itu yang bikin beliau nggak nyaman justru malah itu teman-teman karena katanya itu mengganggu saya gitu padahal saya tidak merasa terganggu tapi ya sudah terus kedua katanya saya itu tidur sama nenek itu sering ngidupin matiin AC ngidupin matiin AC dengan sengaja padahal sama sekali ngapain saya mainan remote AC ya kan tapi kata nenek kalau AC nya panas itu katanya saya saya sengaja saya matiin gitu loh AC nya padahal remote nya itu di sebelah beliau di sanding bubuk mana ada saya tengah malam dolenan remote opo AC ya kan tapi itu kata nenek setiap kali kamarnya panas itu katanya saya mainan AC mainan remotenya AC katanya saya sengaja biar nenek tidurnya nggak nyanyak itu kayaknya nggak tahu dah itu nenek dapat kata-kata dari mana dramatis banget yang ketiga katanya saya suka ngego padahal jujur ya kalau masalah ngego ini ya yang sering ngego itu malah justru nenek terus lagi ya nenek itu kalau ketahuan saya ngoroknya terlalu keras walah gengsi Nepal teman-teman wengsi banget katanya itu penyebabnya hidupnya itu banyak upilnya dan beliau itu jadi pilek batuk itu karena karena katanya itu udara di kamar itu nggak bagus katanya jadi beliau itu pingin tidur sendiri kalau sama saya itu udara ruangan kamar itu jadi nggak bagus makanya beliau itu pingin tidur sendiri berarti secara tidak nggak langsung Nenek itu ngarannya aku kayak kotoran apa bias aku nggak ngerti ya teman-teman cuma katanya katanya kalau tidur sama saya itu hawa udara di kamar itu jadi engap terus menyebabkan beliau itu hidungnya jadi kayak apa pilek terus banyak upil nanti paginya terus jadi batuk-batuk juga pokoknya kayak gitulah katanya itu semenjak tidur sama saya padahal saya tidur sama Nenek itu ya udah 6 tahun baru akhir-akhir ini beliau itu komplain seperti itu jadi kenapa akhir-akhir ini Nenek itu tidur sendirian yaitu tadi itu kemauan Nenek sendiri dan kita ini anak-anaknya Nenek dan saya pun itu sudah mereh-reh atau pembujui apa ya ya yang bujui beliau biar jangan kayak gitu mau bagaimanapun beliau itu butuh dampingan gitu loh terus gunanya saya disini apa gitu loh takutnya itu ya yang ditakutin ya ini ini mosok tidur pisah ranjang sama saya belum ada satu minggu lejatuh udah dua kali jadi kemarin tuh dijahit belakang sini 5 jahitan ya ini tadi pilingan Neki dijahit 8 jahitan bayangkan itu kalau saya amit-amit ya tapi kalau saya yang seperti itu mungkin saya sudah harus sampai harus nggak bisa mungkin saya nggak bisa aktivitas karena sini jahitan 8 terus sini 5 coba hitungan di bagian kepala semua itu kalau saya mungkin saya sudah nggak bisa aktivitas tapi karena Nenek ini punya tingkat kesaktian yang melebihi pendekar ya bisa dibilang seperti itu karena apa Nenek itu udah umur 93 tahun jatuh berkali-kali pokoknya setiap kali beliau itu moodnya nggak baik beliau itu nggak mau dijaga siapapun maunya aktivitas sendiri melakukan apa itu sendiri pokoknya apa yang ada di pikiran Oh hari ini saya mau mandi sendiri ya wes itu nggak bakal mau di bantuin siapapun pokoknya apa yang di pikiran A ya juga harus dilakuin seperti itu ya itulah cerita hari ini sebenarnya saya pingin ke rumah ini dulu kok ya kok ini enak sama usang cua ingin bantuin nasi campur sama ini ayam ayam bakarnya sama saya tadi beli rempaya kayak geli tapi berminyak banget kayak eh sebenarnya tadi tuh saya rencananya pengen bikin vlognya itu makan tapi saya pengen ngetonok unek-unek banget teman-teman karena saya tuh sampai nggak enak hati loh sama dokter yang ada di rumah sakit dokter yang nangan nenek di klinik itu saya sampai nggak enak hati kok nggak becus banget ngupain wong tuh wong lho saya tadi sampai bilang sama tacek coba saya mau jawab apa kalau dokter sampai bilang kamu jaganya nenek itu gimana kok jatuh terus jatuhnya itu nggak hanya lecet tapi sampai di jahit berkali-kali ya di sini 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 disini disini penjut disini penjut disini coro munuki lagi harap mari wis penjutnya lagi harap mari marahin neneknya gini loh teman-teman konsepnya neneknya ngejek pas sakit gelem tak joko tau pengennya manut tapi ngkonek wis harap mari wala wis bejinjitan meneh ugal-ugalan meneh wis serah konek di kandaini meneh ujung-ujungnya apa anak-anaknya wis nganteknya rah-rah yang ngomongin gitu jadi saya tadi juga bilang sama tacek coba saya mau jawab apa kalau pak dokternya itu sampai ngomong kayak gitu tacek cuma bilang oh iya ya dokternya kan nggak tahu kalau nenek itu kayak gitu ya di rumah ya iya coba saya mau jawab gimana sananya nending gondi mek salah yuk tapi harap iya yuk karena saya itu juga masih butuh pekerjaan masih butuh duit ya jadi yuk mau nggak mau yuk anggap baik itu resikoku itu resiko pekerjaan saya jadi yuk mau nggak mau harus dijalani poes yang penting tetap senangat semoga berkah apapun yang saya jalani apapun rezeki yang saya dapatkan semoga berkah barokah sehingga berkah juga buat keluarga saya yang ada di rumah amin 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 terus nunggu ku mek kuwi temen-temen muka muka neneki panjang umur datingku sing ganteni aku yuk ngomong ku pak bos ngambil pembantu lagi terus sing ganteni aku muka muka betah tak tuh nggak kayak betah kerasan itu juga mbaiki sing wapik dan nggak koyak aku ngineki tiba-tiba tiba-tiba mba ya aku sampe nggak penak diwe aku pernah nyerah loh nggak hanya pernah saya sering bilang saya nyerah saya nggak bisa jaga mamak kamu biarkan saya pergi ganti pembantu ganti majikan tapi pak bos itu kegel loh temen-temen karena nenek itu belum tentu diambilin orang baru itu belum tentu mau karena kemauannya nenek itu hanya satu beliau tuh pengen dijaga anaknya gitu loh jadi ya susah kemungkinan besar kalau saya pulang mungkin ya kalau nenek masih sehat saya berharapnya nenek itu masih sehat kalau nanti saya pulang ya jadi biar nenek itu apa ya harapannya nenek itu bisa terkabul gitu loh harapannya nenek apa ya yang dijaga anak-anaknya itu biar terkabul gitu loh tapi kemungkinan besar kalau saya pulang mungkin nenek itu ditaruh di panti jumpu tapi yang nggak tahu ya itu masih masih kemungkinan belum kepastian belum pasti jadi karena setiap kali nenek itu pede pengen masuk panti jumpu kayaknya nanti kalau saya pulang terus nenek masih sehat kayaknya iya itu akan dilaksanakan pak bos tapi yang nggak tahu ya semoga saja jangan karena kasihan nenek di panti jumpu menurut saya nggak enak lah nenek itu wis lebih dari cukup anak-anaknya yang ngepeni nggak kurang-kurang perhatiannya tapi ya tetap kurang di mata nenek jadi ya susah temen-temen tapi aku kuno arti ada diw pokoknya dianggapnya wajah ya temen-temen apalagi yang mempunyai profesi seperti saya diakai sabar ya aku kadangnya cok bisa nyuport tapi aku diw kadang cok doyong ini ya kadang ini ya kabeh kio awak diki miksa terimung lampai ya nggak mungkin gusti Allah dikasih ujian melebihi kebatas kemampuan kita itu nggak mungkin jadi kita diuji seperti ini tuh karena gusti Allah yakin awak diki bisa melalui jadi bismillah waitu ngodimungo ya temen-temen seperjuanganku semoga kalian semua diberikan kesehatan sukses dan pulang nanti bisa membawa bisa membawa kabar bahagia atau kesuksesan buat keluarga tercinta dirumah amin 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 ya wis temen-temen aku sampai geringgingan loh sepura ini video panjang kali lebar ini ngomong sepanjang video ya karena ya tadi rencana pengen makan yang enak-enak ini tapi kok ya kurang kolu loh temen-temen tadi kayaknya pengen banget tapi kok ya kurang kurang srek karena kahanan pengen sambat tapi ya udah saat gitu sambat ya temen-temen ini hanya sering aku nggak sambat kok aku kuat kok kuat isi ngaru gajiannya ngaru sambat tenang isi nsing jari ini sepuluh juta ya gajian yang Taiwan tapi saya berharap ya temen-temen nsing ngomong kayak ngomong kuih tapi nggak semuanya ya pokoknya nsing sering komen mampir komen nsing jari ini penak maam garek ngeplok penak ya kerja ini diberikan kebebasan mainan HP tiap bulan gajian sepuluh juta penak ya penak cobalah kalian harus wajib nyoba yang sering mampir di kolom komen ngomong seperti itu kalian wajib banget coba kesini jaga orang tua rasanya dirasanya dulu sepadan kok sama gajinya tenang tenang temen-temen jadi ojo ojo kak yang sambat isi ngaru gajiannya dinikmati weh resiko pekerjaan yuskoyongen eki kabe gawean keno plus minus ya jadi sedungo di nungo wa ya temen-temen ya sudah sekian dulu video dari saya terima kasih sebanyak-banyaknya buat temen-temen yang mau mendengarkan curhatan saya hari ini yang mau mendengarkan keluh kesah saya terima kasih banyak ya temen-temen ya ya sudah saya akhiri dulu video hari ini terima kasih banyak ini nanti paling saya akan bikin di video selanjutnya ya video makan ga tau nanti nunggungutnya makan datang ya ini kayak masih kenyang banget padahal saya juga belum makan apa-apa cuma sarapan tadi pagi aja itu pun makan di rumah sakit ya engga engga begitu kolulu karena di sebelah-sebelah nenek tuh ya semuanya lah jengene rumah sakit ya ya weh temen-temen weh ikinku malah cerita rambung-rambung karena pengalaman kerja ini nanti dicerita kaya ini galah harap teko kapan ngga iso dirangkai dengan kata-kata yang serapi itu kaya menukui apa seneng jeruk kepala kita ungkap no karena ya pengen nae temen-temen beneran batak nengutak beneran dati beban neng pikiran yaudah ya temen-temen terima kasih banyak sampai jumpa di video berikutnya dan sampai jumpa di lain waktu pokoknya video ini diambil sisi baiknya wajah ini ono sisi api eh silahkan diambil sisi baiknya kalau ngga ada ya harus dibuang jauh-jauh aja ngga usah dirungokkan ngga usah digunakan ngga usah dipakai ya dibuang jauh wajah saya tunggu komentar temen-temen itu di kolom komen saya dan terima kasih banyak sudah menyebatkan waktunya untuk nonton video aku sampai jumpa di video berikutnya dan sampai jumpa di lain waktu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati